LAPAK GAMING Dan prosesnya juga satset satset Dan jangan lupa login akun di website LAPAK GAMING Karena setiap top up kalian dapet token buat ikutin event Spin Arena Dan punya kesempatan untuk dapetin berbagai hadiah menarik pastinya Jadi tunggu apa lagi? Cek link di deskripsi dan top up sekarang juga di LAPAK GAMING Dijamin aman 100%, garansi 10x lipat dan pastinya menang banyak cuy Halo teman-teman dan selamat datang di konten mendang-mending Honkai Style 2.1 cuy Yang dimana di video kali ini gue akan ngebahas 4 karakter yang akan hadir di patch 2.1 Dan dari pembahasan karakter nanti Tentunya bisa jadi pertimbangan buat kondisi akun kalian Dengan selarjet yang terbatas Baiknya gaca siapa? Karena ya kita kaum mendang-mending Kudu mikir mau gaca siapin nih Selarjet terbatas cuy Dan sebelum bahas karakter Gue ada sedikit saran buat pertimbangan gaca kalian Disclaimer ini pendapat pribadi gak setuju juga gak apa-apa Atau gaca aja yang kalian suka juga gak apa-apa cuy Yang pertama untuk player baru gaca DPS dulu Ambil DPS bintang 5 pertama kalian Yang kuat buat akun kalian Dan harus dimaksimalin juga potensinya Dengan support-support yang udah ada di akun kalian cuy Nah untuk player akun mid ke endgame Pendapat gue pribadi Gue lebih prioritas support dulu atau debuffer Baru ke sustainer Lanjut ke DPS Yang terakhir Prioritas terakhir gue DPS Kalau untuk akun yang mid to endgame Atau endgame sekalian Kenapa prioritas gue begitu? Pertama gue prioritasin support atau debuffer Karena selama ini support atau debuffer B5 event yaudah terbukti Ngeboost banget Nge-maksimalin banget Untuk DPS-DPS kalian Performanya jadi lebih GG lagi Itu real pak Jadi ya support, harmony atau nihility Debuffer gue lebih prioritasin lah Di prioritasnya pertama Untuk yang kedua Gue ke sustainer Kenapa di MOC-12 dan SU saat ini Damage musuhnya terlalu kejam bro Ya jebret Sekarat tuh lo maut Pakai B4 bisa Cuma sesek nafas Sulit banget pak Pakai B4 sustainer tuh lebih sulit Di MOC-12 yang sekarang Apalagi syaratnya juga gak boleh mati juga kan Untuk fullstarnya Yang ketiga Kenapa gue milih DPS Karena ketika lo udah punya banyak support Dan juga sustainer Lo tinggal pilih aja DPS yang paling sinergi Sama support dan juga sustainer Yang udah lo punya Gitu loh Karena konteksnya Untuk akun-akun mid to end game Biasanya udah punya DPS Lebih dari 2 gitu loh Tips yang terakhir Kalau charnya baru rilis Tenang aja Karena rerunnya Biasanya lebih cepet Daripada karakter Yang lagi rerun cuy And let's go Langsung aja kita bahas Ke banner phase pertama cuy Oke Asaron The best mommy in town The best ultimate animation In game Ya menurut gue Oke seperti biasa Kalau charnya belum rilis Gue gak bisa Ngomongin angka Angka damage Dan performanya Tapi gue jelasin Singkat perihal kitnya Asaron Oke singkat aja Asaron ini DPS Dengan path nihility Dan damage tertingginya Dari ultimate guys Mekanisme ulti Asaron Bukan pake energi Tapi pake stack Dan ketika stacknya ini Udah 9 Ultinya bisa aktif Dan cara dapetin stack Asaron Ada 3 Pertama dari skillnya Ngasih 1 stack Atau ketika Asaron Nge weakness brick cuy Kedua dari efek debuff Yang dikasih Dari rekan timnya Asaron Ketiga dari efek debuff Dari musuh Contohnya ikan koi Atau anjing robot Ketika dia mati Kan dia ngasih debuff Ke monster di sebelahnya Itu bisa dapetin stack Juga buat ultinya Asaron Intinya Satu aksi Yang ngasih debuff Sama dengan Satu stack Dan inget Di OT juga termasuk Debuff Jadi Karena damage Tertinggi Asaron Dari ulti Ya dia harus Bawa 2 cara Ngehility Selain Asaron Untuk mempercepat Stacknya penuh Terlebih Pasif Asaron Bisa dapetin Peningkatan damage Ketika bawa 1 atau 2 car Nihility cuy Ingat Selain Asaron Dan yang bikin gue kaget Selain animasi ultinya Yang bedes parah Yaitu tekniknya Jadi ketika dia hit Musuh normal Atau kroco Itu langsung mati Pak Nggak perlu battle Ini gila Bisa speedrun Di simulated universe Oke Karena dia DPS Nihility Yang kitnya Bener-bener Murni DPS Ngomongin Lycon F2P Untuk Asaron Ya masih Belum ada Untuk saat ini B4 yang paling bagus Cuman GN-SW doang Buat Asaron Itu pun harus Gacha ya Atau S5 Biar maksimal Jadi untuk saat ini Gue kurang rekomendasiin Asaron Untuk F2P Atau player baru cuy Next ada Luoca Oke singkat aja Luoca dari awal Release sampai sekarang Masih menjadi Top Sestiner Karena Luoca Bisa jadi SP generator Juga untuk DPS Kalian yang boros SP Terus bisa jadi Cleanser Single target Ketika tip kalian Kena di buff Sekaligus Bisa hilangin Buff musuh Saat ngeluarin Ulti Sejauh ini Luoca bener-bener F2P friendly Karena modal Senyata B3 pun Luoca udah Oke-oke aja Buat dipake Ngebuildnya juga Cukup gampang Ya bener-bener Sustainer yang ramah Buat player F2P Performanya Ya josh gandos Apalagi ultinya Bisa nyicil Witness Imaginary Menurut gue Ini bener-bener Sinergi banget Sama Daniel Untuk bantu Daniel Ya pake ultinya Luoca Nyicil lah Musuh coy Pertanyaan soal Luoca Apakah dia butuh Signature Jawabannya jelas Enggak ya Tapi untuk E1 Luoca Dia jadi punya benefit Tambahan aja Untuk tim DOT Karena selama Pasifnya aktif Luoca ningkatin attack 20% Di Eidolon satunya Yang terakhir Luoca ini Enak banget Buat main auto Ini udah terkenal Main auto Pake Luoca The best coy Karena dia punya pasif Auto heal juga Masuk ke phase 2 Ada Jing Liu The strongest DPS in town Oke Jing Liu ini Karakter yang saat ini Atau bahkan Saat rilis pun Dia udah siap Dengan support-support Yang sudah ada Untuk memaksimalkan Damagenya Jing Liu termasuk DPS yang cepat Karena punya action forward Jadi umumnya Di awal-awal cycle Jing Liu bakal jalan 2x dalam 1 cycle Kalau ngomongin Jing Liu F2P friendly F2P friendly atau enggak Jelas cukup ramah Sama F2P Karena lu bisa dapetin Bonus critical rate Sampai 50% Jadi bisa lebih fokus Grid damage Untuk maksimalin Damagenya Dan speed Paling ya Biar Jing Liu Konsisten Bisa 2x jalan Walaupun udah 4 cycle ke atas Sumber damage tertinggi Jing Liu Ada 2 Pertama ada di skill Dan yang paling sakit Ultinya Tentunya dalam mode Spectral Jadi dalam mode Spectral Kalau ultinya aktif Lu bisa ngasih 2x damage yang sakit Ke musuh Dalam sekali jalan Skill Abis itu ulti Atau ulti dulu Baru skill Performa Jing Liu Dengan LC Ion Tokoherta Menurut gue Masih cukup oke Selama supportnya Sinergi Dan Jing Liu Bisa terobos weakness Jadi walaupun Musuhnya enggak punya Weakness ice Dan enggak punya Ice race yang tinggi Banget Kayak Kokomelon Itu terlalu tinggi Ice race nya Ya kalau pakai signature Gas aja Tabrak Damagenya masih Darderdor cuy Ingat Asalkan Signature Dan untuk kasus Jing Liu Signature lebih prioritas Daripada Eidolon 1 atau Eidolon 2 Terlebih dahulu Kalau kalian mau Hike invest ke Jing Liu Akhir ada Aventurin Aventurin ini Preservation dengan Shield yang cukup tebal Sekaligus bisa nyecil weakness Musuh dengan pasif Follow up attack nya cuy Oke Aventurin ini Skill nya mirip Mark 7 Tapi bedanya Kalau Aventurin Semua rekan tim Bisa dapet shield Aventurin ini Cukup unik ya Jadi dia punya Stack yang cara kerjanya Trigger count gitu Jadi ketika Rekan tim kita Yang punya shield Dari Aventurin Diserang Stack nya akan Nambah dan ketika udah 7 stack Aventurin akan Ngetrigger Follow up attack Yang scaling Dari def nya Aventurin Sekaligus Semakin tinggi Defense Aventurin Shield nya juga Semakin tebal cuy Dan ternyata Masih ada lagi Yang lebih GG Jadi selama rekan tim Dilindungi shield nya Aventurin Efek resist bakal Meningkat Sebanyak 50% Jadi tim kita Semakin sulit Kena debuff Atau Distun musuh Yang terakhir Mengenai shield nya Aventurin Ini bertahan Selama 3 turn Dari masing-masing Karakter Lanjut bahas Ulti nya Aventurin Dia bakal nyerang musuh Single target Dan untuk Semua karakter tim kita Yang nyerang target Yang terkena Ulti nya Aventurin Critical damage Karakter tersebut Bakal meningkat Termasuk Aventurin Ini menarik Karena pasif Aventurin Setiap 100 point defense Yang lebih dari 1600 Itu akan naikin Critical rate Aventurin Sebanyak 2% Yang berarti Aventurin bisa nih Jadi sub DPS Tapi menurut Peranalisis gua Peran sub DPS Aventurin Akan lebih berasa Kalau pake Lycon Signature Ya dari versi Special program Dan versi beta nya Yang gua baca Aventurin ini Harusnya jelas Versi upgrade Dari Gepard Dan Mark 7 Dan karena kit nya Versi upgrade Dari kedua karakter tersebut Untuk LC Harusnya termasuk Ramah F2P Perkiraan gua Aventurin ini Kayaknya pas rilis Bisa jadi Top sustainer juga Ya ketika dia rilis Dan kalau liat Potensi Aventurin Dia bisa sinergi banget Bareng Aceron bahkan Oke cuy At last but not least Gua bakal Kasih rating ya Banner 2.0 Boleh sama 2.1 2.0 Kita anggap sparkle Buat yang punya Imbibitor Lunai Karena berasa banget Ngebuff nya Bikin Imbibitor Lunai Bebas Pake 3x skill Basic attack Jadi buat yang punya Lunai Wajib Gacha sparkle Menurut gua Lanjut 2.0 Pilihan pertama Ada Luoca Luoca gua taruh pertama Kenapa? Karena ya sustainer yang penting banget Di konten game Plus performa Luoca Sebagai cleanser Terus juga Dispel Nyalangin buff musuh Itu bagus banget Ultinya area Ya menurut gua Luoca sejauh ini Bener-bener Tayar S sih Tayar S lah Fusuan Terus Huo-Huo Luoca ada di Tayar yang sama Apalagi Luoca ini kan Healer ya Healer itu Bisa masuk sama Blade Sama Ejing Liu Lebih fleksibel Ketimbang Aventurin Yang Silder Ya Silder kan Gak dibutuhin Sama Blade Sama Ejing Liu Gitu loh Jadi Aventurin Gak se fleksibel itu Tapi bukan berarti Aventurin jelek Gua taruh di nomor 2 Gak sama sekali Aventurin ini Versi upgrade dari Gepard Dan juga Mark 7 Kenapa? Karena selama ini Sild itu Lemah banget Sama DOT Khususnya DOT Kumbang Yang sakit banget pak Windshear nya itu Sakit banget Apalagi stacknya Udah gede Jadi dengan efek Resist yang tinggi Dari Aventurin Menurut gua Itu mencegah DOT masuk Dan stack-stack DOT windshear masuk Itu lebih Susah lah Masuknya ke karakter kita Jadi ya menurut gua Aventurin bakal jadi Top sustainer Juga Walaupun gak se fleksibel Itu seharusnya Aventurin Oke Yang ketiga DPS Gua terlalu di peringkat bawah Jing Liu Karena udah rilis ya Jelas pak Ngomongin performa Jing Liu Ya lu udah tinggal liat lah Di Youtube banyak cuy Di Youtube banyak Lu mau pake senjata apa Jing Liu pake senjata apa Gua yakin videonya ada Dan damage nya Dardardor Ya buat kalian yang mampu Pake signatur Ya gas aja Itu beneran Gila cuy Damage nya Lanjut ada Aceron Yang terakhir Kenapa gua terlalu terakhir Jelas karena Belum rilis Walaupun menurut gua Kayaknya Aceron nih Bakal jadi calon Tyre S DPS juga ya Bersama Jing Liu Harusnya Apalagi kalo pake signatur Wah itu ga ada obat Signature nya aja Lu tau sendiri Waduh itu efeknya Oke Kalo ngomongin Aceron Paling gua penasaran aja Sama senjata GNSW Terus juga Fermata Walaupun maksa ya F2P friendly nya itu doang Fermata Ya gua pengen tau aja Angkanya Sebesar apa Yang bisa dihasilin Aceron Dengan senjata Bintang 4 cuy Yaudah Karena alasan itulah Aceron gua taruh di Peringkat terakhir Jadi Yaudah gitu aja Untuk video kali ini So See you next time Everybody Terima kasih banyak Buat yang udah nonton Semoga kalian semua oke Yang udah like Comment And subscribe Respect Buat semuanya And goodbye cuy